Nasehat dokter Sepulang dari rumah sakit, Patricia memutuskan untuk pergi ke apartemennya Dia termenung diam memikirkan suatu kejadian yang membuatnya meruntuhi diri sendiri Flashback Mata Patricia menatap tak berkedip karena layar di hadapannya Yang tengah menampilkan gambar hitam putih Dadanya berdebar kuat dan telapak tangannya terus mengeluarkan keringat dingin Usia janin ini kurang lebih baru sekitar 4 mingguan, Nona Kondisinya juga sangat bagus, sangat sehat Ucap dokter sambil terus melakukan USG Apa dia memiliki jantung? Tanya Patricia dengan suara gemetar Belum, Nona Untuk saat ini janin Anda hanya berbentuk gumpalan saja Nanti seiring berjalannya, waktu organ-organ tubuhnya akan bermunculan Jawab dokter sembari menyudai pemeriksaan tersebut Mulut Patricia terkatup rapat Di benaknya mulai berkecamuk berbagai macam pertanyaan Tentang akan bagaimana nanti jika bayi ini memiliki tangan dan kaki Akan seperti apa wajahnya? Apakah akan mirip dengannya atau akan lebih mirip ke Junio? Dan masih ada banyak apakah-apakah lain yang membuat debaran dadanya kian menguat Andai saja ini adalah janin dari hubungannya yang sehat Patricia pasti akan sangat bahagia Dia akan dengan sangat suka hati menanti setiap perkembangan bayi ini setiap harinya Tapi ini, dokter, aku ingin menggugurkan janin ini Setelah berkata seperti itu, Patricia menatap wajah dokter dengan raut yang memelas Hatinya hancur, itu tentu saja Tapi mau bagaimana lagi, dia tidak ingin mengandung anak dari pria gila yang telah menghancurkan hidupnya Dia tidak mau hidupnya semakin kacau jika bayi ini dibiarkan lahir ke dunia Saya akan melakukannya jika Nona bisa memberi alasan yang masuk akal Jawab dokter dengan nada suara yang sangat santai Apa jadinya ini berasal dari hubungan One Night Stein? Patricia menggeleng Apa Nona adalah korban? Pelecehan? Cecar dokter lagi Kali ini Patricia tidak tahu harus menjawab apa Awalnya dia memang diculik kemudian disekap dan diperkosa Namun, Junio sempat beberapa kali memberikannya kesempatan untuk pergi Tapi dia tidak melakukannya Ingin mengaku kalau dirinya mengalami pelecehan Tapi sewaktu dia terseranjang bersama Junio Dia sempat menikmatinya juga Patricia benar-benar seperti orang munapi Dia mengeluh, mengutuk, dan juga mengumpat Tapi dia pernah merasa aman dan nyaman oleh sentuhan pria yang telah merusak hidupnya Memikirkan hal ini membuat Patricia memilih untuk bungkam Dia malu untuk mengakui segalanya di hadapan dokter Nona, saya tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Anda sehingga janin ini harus hadir Tapi yang perlu Nona ingat, janin ini sama sekali tidak bersalah Bukan dia yang meminta untuk hadir di Rahim Nona Melainkan karena perbuatan Nona dan pasangan yang telah membuatnya ada Jedah sejenak Di luar sana, ada banyak pasangan yang begitu menginginkan seorang anak Mereka berjuang ke sana kemari Hanya demi bisa mendapatkan gumpalan darah Seperti yang saat ini mendiami Rahim Nona Apa Nona bisa membayangkan seperti apa kesedihan mereka? Masihkah Nona memiliki keinginan untuk membunuh janin itu Di saat ada banyak pasangan yang menderita karena tidak bisa memiliki anak Tolong dipikirkan lagi Nona Aborsi bukanlah suatu akhir dari segalanya Ada karma berat yang akan Nona terima setelah bayi itu dibunuh paksa Dan juga dengan kondisi Nona yang seperti sedang mengalami tekanan Saya yakin sekali suatu saat Nona pasti akan merasakan penyesalan Yang sangat luar biasa jika tetap ingin menggugurkan janin tersebut Percayalah Nasihat yang diucapkan oleh dokter bagikan tamparan yang sangat keras di wajah Patricia Dia kemudian menangis tersuduh-suduh Menyesali niatnya yang ingin membunuh darah dagingnya yang baru saja tumbuh di Rahimnya Higgs, aku kalut dokter Ayah dari bayi ini adalah seorang yang gila Aku tidak sudi mengandung anaknya Aku tidak mau menjadi ibu dari seorang bayi yang lahir dari hubungan tidak sehat Kucap Patricia sesegukan saat mengeluarkan unek-uneknya Seolah mengerti dengan penderitaan pasien Si dokter kembali memberikan petua Kasus seperti ini tentu bukan yang pertama dilihat Dan wanita ini juga bukan orang pertama yang mengalami tekanan Setelah tahu kalau di dalam Rahimnya ada seorang malaikat kecil yang sedang mencoba untuk tumbuh Nona Kalau memang Anda tidak menginginkan bayi ini Maka berikanlah pada orang lain yang tidak mempunyai anak Tindakan ini jauh lebih mulia daripada harus membunuhnya Terlepas dari siapa ayah bayi ini Bayi tersebut tetap memiliki hak untuk tetap hidup Jika Nona merasa berat untuk tinggal di negara ini Maka carilah tempat yang nyaman untuk memulai hidup baru Nanti setelah bayi ini lahir Nona bisa menghubungi saya Saya yang akan mengadopsi bayi tersebut Kata-kata mengadopsi entah kenapa membuat Patricia merasa tidak rela Sambil terisak liri satu tangannya bergerak mengusap bagian perutnya yang masih datar Bayi ini miliknya darah dagingnya Apakah mungkin dia tega memberikannya pada orang lain? Nona bagaimana? Apakah masih ingin melakukan aborsi? Aku akan merawat bayi ini dokter Dia tidak bersalah Tapi aku dan ayahnya lah yang bejat Jawab Patricia setelah yakin dengan keputusannya untuk tetap membiarkan sang janin ini tetap hidup Dokter terima kasih banyak untuk nasihatnya Jika aku datang ke tempat yang salah Saat ini aku pasti sudah menjauh menjadi seorang pembunuh Sekali lagi terima kasih banyak untuk nasihatnya tadi dokter Sekarang aku merasa jauh lebih lega Let's back now Seolah senyum manis muncul di bibir Patricia saat tangannya mengelus calon anak yang sedang tidur di dalam rahimnya Ya dia sudah memutuskan untuk pindah ke luar negeri bersama dengan bayi ini Bukannya ingin lari dari masalah Patricia hanya tidak ingin melihat orang tuanya merasa malu Dia tidak mau ayah dan ibunya menanggung cemoh dari orang-orang jika tahu kalau dirinya hamil di luar nikah Dia tidak mau itu Baby tidak apa-apa ya kalau momi membawamu pergi dari negara ini Maaf karena sudah membuatmu hadir dalam situasi yang seperti ini Maaf juga karena sepertinya momi tidak akan bisa membuatmu bertemu dengan dirimu Tapi kau tenang saja Meskipun nanti kita hanya akan berdua Momi janji momi akan sangat menyayangimu Momi pastikan kau tidak akan pernah kekurangan kasih sayang Jadi tolong patuh dan sehat-sehat ya di dalam sana Besok pagi kita berdua akan segera pergi dari negara ini menuju tempat yang baru Tempat yang akan menjadi rumah kita selamanya Patricia kemudian mengambil ponsel miliknya Dia ingin menghubungi seseorang yang bisa mengurus surat kepindahannya malam ini juga Tolong kau urus segala keperluanku untuk menetap di luar negeri Jika sudah siapkan antar berkasnya ke apartemen Dan untuk urusan pekerjaan Tolong tetap dampingi ayah di kantor Aku ada urusan pribadi yang harus segera diselesaikan Satu lagi jangan beritahu siapapun kalau aku ingin tinggal di Jerman Jika ayah dan ibuku bertanya katakan saja kalau aku sedang liburan Paham? Baik nona Panggilan kemudian terputus Terdengar helaan nafas panjang dari mulut Patricia Keputusan ini sangat berat baginya Tapi akan lebih berat lagi jika dia tetap ada di negara ini Dalam kondisi hamil dan tidak mempunyai suami Patricia tidak berani membayangkan Akan seperti apa sedihnya kedua orang tuanya Jika tahu kalau dia gagal menjaga kehormatannya sebagai seorang wanita Maafkan aku, ibu, ayah Aku terpaksa melakukan ini semua Demi kebaikan kita bersama Tapi aku janji Nanti setelah bayi ini lahir Aku pasti akan langsung menghubungi kalian Sungguh? Ucap Patricia sambil menahan tangis Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!